Bawalah hati kami di jiwa kami untuk mengenang kejadian tangga pelangi. Hati kami berketar dan merasakan kengerian yang luar biasa. Pada saat manusia menantang engkau dan pada saat manusia melawan Tuhan. Dan disitulah Nuh melihat kejadian yang sangat mengerikan. Dan pelangi itu terjadi setelah hukuman Tuhan yang sungguh-sungguh sangat mencengangkan. Tidak ada satu manusia yang melawan Tuhan yang tidak dimurukai Tuhan. Dan disitulah Tuhan kami tahu keindahan pelangi dan di belakang keindahan pelangi itu. Ada dosa manusia yang sangat mengerikan. Yang tidak bisa lagi ditunggu dengan kesabaran Tuhan. Tidak bisa lagi ditolakkan oleh Tuhan. Dan seperti itulah kehidupan orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Tetapi setelah kami memiliki janji Tuhan seperti pelangi. Kami menikmati akan injil kemuliaan Tuhan. Bahwa hati kami Tuhan akan membelajar firman-Mu. Kami membelajar jaminan bukan dari manusia. Jaminan yang akan membuat kami tenang dan nyaman. Karena jiwa kami dipegang, dipelihara, dijagai, dan dikendalikan oleh Tuhan. Dan di dalam Kristuslah kami memiliki segala perkat yang berasal dari barang engkau Tuhan. Jiwa kami tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Keselamatan adalah kekal pekerjaan-pekerjaan yang sempurna. Kami mau hari ini Tuhan sungguh-sungguh belajar dari jaminan-Mu Tuhan di dalam Kristus anak-Mu Tunggal. Dan dengan kekuatan rohmu kami diberi kekuatan dan dimetrekan dengan janji daripada Tuhan. Biarlah pelangi selalu menjadi pelangi yang mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan dan kejahatan manusia. Yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Dan kemurahan lebih daripada hidup kami. Kejahatan kami dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan membuka kitab kita dari 1 Petrus ya. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan dari ayat 1. 1 Petrus suratan Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Dari Petrus rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Galatia, Kapadokia, Asia kecil dan Bitinia. Dan disitu ada orang-orang yang beribadah jemaat itu. Ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapak kita dan yang dikuduskan oleh roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpa atas kamu. Jadi surat ini pekerjaan dan jaminan kita akan menikmati keselamatan kita bukan dilakukan oleh manusia. Dan jelas disini ada 3 pribadi yang bekerja dalam keselamatan kita. Mulai dari perencanaan Allah yang merencanakan Bapak kita sampai kepada yang menguduskan kita. Supaya kita bisa taat pada Yesus dan percikan darah Yesuslah yang membuat kita bisa diterima oleh Bapak. Dan dikatakan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpa atas kamu. Jadi yang menguasai dikuita adalah kasih karunia atau anugerah dan damai sejahtera. Kekuatan yang bisa mengubahkan hidup kita dan sekeliling kita dan bahkan alam sebesar dunia ini. Nah kita melihat ayat yang ketiga. Terpujilah ala Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Setelah disini tidak disebutkan tentang kematian Kristus yang melahirbarukan, tetapi kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Jadi yang melahirbarukan kita itu apa? Ini perbedaan yang kelihatannya sepele tetapi sangat fatal sekali dan sangat vital. Apa? Kita bukan dilahirbarukan hanya oleh karena kematian Kristus. Berhenti di sana. Jadi saya sadar, oh saya ini orang berdosa. Oke, sadar. Tapi kita tidak pernah bisa berjalan dalam kebenaran, kita tidak bisa berjalan dipimpin oleh kuasa kasih Kristus yang kekal itu. Kita cuma sadar kita ini orang berdosa. Dan hidup kita tidak berubah, sesudah-sesudah belum lahir baru. Jadi banyak orang Kristen yang setengah jalan. Tahu dosanya tapi tidak pernah berubah hidupnya. Tidak pernah ikut memikul salib bersama Kristus, mengikut Yesus setiap hari. Daily. Daily itu artinya kekal. Jadi semua perkataan Alkitab tentang yang bersifat hari ini, itu artinya menunjukkan kekekalan. Jadi berjalanlah memikul salib tiap hari. Artinya sampai kekal. Karena selalu bagi Tuhan adalah hari ini, today. Bagi Tuhan tidak ada kemarin dan nanti, hari esok. Hari Tuhan adalah hari ini. Jadi selalu hari ini. Jadi kalau hari ini kamu tidak bertobat, tidak ada hari esok. Tidak ada kemarin. Jadi selama-lamanya tidak akan bisa bertobat. Itu kitab Ibrani intinya hari ini. Jadi sesudah disini dikatakan, terpujilah ala Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi yang menjamin kita bisa melawan dan melakukan kehendak Bapak dalam rahmatnya besar itu, adalah bukan hanya kita percaya kita orang berdosa, dosa kita diampuni oleh Kristus, selesai di sana, tetapi saudara-saudara dimampukan untuk melakukan apa yang Yesus melakukan. Jika Yesus bisa menerima kita, kita orang berdosa, artinya kita diampuni, dan kita harus bisa mengampuni orang yang berdosa kepada kita, itu artinya kebangkitan. Jika saudara bisa hanya menerima, saya diampuni, dan saya tidak bisa mengampuni orang, saudara belum menerima kebangkitan Kristus. Saudara belum dilahirkan. kenapa? Karena saudara belum keluar dari kuasa maut, kuasa belenggu dosa. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dari kuasa maut, jadi yang kita lakukan adalah hidupnya Kristus. Jika Kristus mengatakan kasih musuhmu, kasih musuhmu, ampunilah orang datang kepada kamu, mengaku dosa, ampunilah, ampunilah. Sampai berapa kali? 77 kali 7 kali. Dan itu adalah kebangkitan. Itu iman kebangkitan. Kenapa Tuhan Yesus mencari murid-muridnya, dan satu persatu dia ketemui semua, dan padahal mereka itu mengkhianati meninggalkan dia. Kenapa? Karena kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Jadi kalau Tuhan Yesus menjamin kita setelah dia bangkit, dia mencari orang-orang yang meninggalkan dia, menyangkali dia, dan dibalikkan semua oleh dia, maka kita memiliki kuasa Kristus ini dalam hidup kita. Sebenarnya. Tetapi banyak orang yang tidak mau hidup seperti itu, jadi masih bergulat dengan apa? Dengan keberdosaannya. Ya saya sudah terima dosa saya betul. Kapan saya melangkah memikul salib saya, dan mengikut dia setiap hari, hidup seperti Yesus setiap hari, nah ya ini, itu melawan daging kita semua. Bagaimana kita bisa menghampungi orang yang bunuh mama kami, bunuh papa kami, bunuh anak kami? Sebenarnya gereja di Pakistan yang dibom, mereka waktu menguburkan dan melepaskan mayat-mayat itu, saya baca dari artikel Christianity 2D, mereka penuh dengan pengampunan Kristus, mereka penuh dengan kasih Allah, dan tidak ada dendam dalam hati mereka. dan diliput oleh televisi nasional Pakistan. Memungkau banyak orang-orang, bukan orang Kristen di sana, dan waktu diliput itu, mereka terkakum dengan hati orang Kristen. Dan sampai banyak puji-pujian, dan yang dilimpahkan pada mereka. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kenapa kita menjahati orang Kristen terus? Padahal mereka tidak pernah menjahati kita. Dan mereka mulai dicelikkan dengan apa? Dengan kuasa kebangkitan. Dan ini adalah jaminan dari Tuhan. Jadi saya menceritakan bagaimana kita menikmati keselamatan, dan kita menikmati memikul salib berjalan dengan Kristus setiap hari. Nah tahun depan, saya khusus menjelaskan tentang menyangkali diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan setiap hari. Apa artinya itu? Secara tata bahasanya, dan semua itu sangat luar biasa, kaya sekali, dan indah luar biasa. Tetapi kita tidak pernah belajar itu. Setelah waktu kita berjalan, apakah saya sudah bangkit bersama Kristus? Setelah saya tanya, begitu setelah bangun pagi, setelah mikir apa yang dipikir Kristus tidak? Jujur saja. Padahal Yesus mikirin kita setiap hari. Dia punya rancangan bagi kita, walaupun kita tidak memperhatikan dia, Tuhan memperhatikan kita. Kita ini kadang-kadang keterlaluan. Kalau kita butuh, baru kita doa. Kalau tidak butuh, ya tidak berdoa. Tapi Tuhan Yesus berdoa terus, kamu butuh, tidak butuh, dia tetap berdoa untuk Bapaknya. Nah, itu bedanya Tuhan dengan kita. Dan yang menjamin kita bukan kita. Ini ada satu janji dari Tuhan, keselamatan bukan berasal dari dirimu, keselamatan berasal dari Tuhan, berasal dari luar dirimu. Dalam dirimu tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa membuat kamu sabar, tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan sifat ilahi Tuhan. Atau buah roh kudus. Buah roh kudus berasal dari Kristus, yang mati bersama kamu dan bangkit bersama dengan kamu. Jadi orang yang tidak mati dan bangkit bersama Kristus, tidak akan bisa menghasilkan buah roh kudus. Ya, di situ. Ayat yang keempat, perhatikan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Ada berapa? Tiga. Dan di ayatin ada tiga-tiga. Nanti surah teliti baik-baik. Tapi saya tidak jelaskan secara biblikal, secara urutan. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Kalau surah selidiki ini, tidak dapat binasa adalah status kita. Tidak dapat cemar adalah kehidupan kita. Dan tidak dapat layu adalah kekuatan kita, yang tidak bisa berhenti. Jadi Tuhan menjamin kita mulai status kita, perjalanan kita sampai akhirnya, Tuhan menjamin semua. Jadi bukan kita. Justruah Petrus waktu menulis surat ini, dia tahu betul bahwa dia tidak pernah diselamatkan karena usahanya dia. Dia tidak pernah diselamatkan karena jasanya dia. Apa jasanya dia? Dia tiap hari nyangkali Tuhan. Dan satu-satunya rasul yang disebut iblis, yang nyala iblis itu dia. Dan dia tahu betul menuliskan ini. Bagaimana dia dilindungi oleh Kristus, dijagai, disertai oleh dia, dan dicintai, diubahkan, dan diberi kekuatan sampai akhir, dan dia percaya, sampai akhir aku tidak akan layu. Artinya, kekuatan kita mengikut Tuhan. Suka cita kita, tidak akan terhapus, sampai titik akhir kematian pun, tidak menghapus ini. Maka sebetulnya jika ada kesaksian orang Kristen mati dalam ketakutan, sebetulnya bukan tidak ada, banyak juga gitu ya. Tapi orang Kristen yang mati di dalam ketenangan, di dalam wajah yang bisa menyambut Kristus, itu semua di dalam Alkitab kematian orang percaya, kematian yang begitu tenangnya dijamin Tuhan. Sakit ada, penderitaan ada, tetapi kekuatan batinnya, Stefanus, kemudian para nabi semuanya, sesudah mereka penuh suka cita, memasuki alam kekekalan itu. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga akan seperti itu. Jangan lupa, sesudah antri satu-satu di depan pintu kematian. dan tidak ada yang bisa lolos dari sana. Jadi siap-siap, tidak ada orang yang katakan, kamu dulu ya, aku dulu, nggak bisa. Mungkin kamu lebih dulu dari saya, kamu, saya lebih terakhir daripada kamu, nggak ada yang bisa. Oh, anak saya nggak akan dulu, papanya mati yang dulu. Siapa bilang, umur yang tua mati dulu, ya pada umumnya orang tua pasti mati dulu gitu kan. Tapi sekali waktu orang muda mati dulu, bisa. Bayi mati dulu, bisa. Begitu lahir mati, bisa. Kan gitu kan, udah nggak mati-mati lagi. Udah tua penyakitan, nggak mati-mati sudah. Buah jingan lagi gitu ya, awet lagi, nggak mati-mati dia. Juahatnya luar biasa ada di satu kampung itu. Kenapa nggak mati-mati? Ya supaya kita sadar, orang ini diberkati Tuhan, diminta sabar Tuhan, nggak bertobat-bertobat. Jadi kalau masuk neraka, ya memang layak gitu. Nah, sudah perhatikan, ayat yang ke-5. Saya ulangi yang ke-4 ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dan apa itu, kristus dengan segala kepenuhannya. Dan itu satu kebahagiaan, kenikmatan yang nggak bisa dikatakan. Kalau kita makan puas, setelah itu kita lapar lagi. Saya percaya, di surga itu tidak ada keleman-keleman manusia seperti itu. Jadi semua apa yang dicerna dalam tubuh kita itu sempurna. Dan tidak ada defection. atau kecacatan. Jadi di surga, kita bisa makan, bisa minum, bisa, karena tubuh Yesus bisa makan, bisa minum. Tetapi semua makan, minum yang diterima, itu sempurna. Saya nggak tahu, apakah nanti di surga ada toilet. saya pribadi percaya, sempurna. Dan kita tidak perlu lagi foto yang seperti itu. Betul ya? semua sempurna. Bagaimana tubuh sempurna? Tubuh yang tidak berproses dengan segala kerusakan yang ada di dunia ini. Bagaimanakah Adam dan Hawa pada waktu pertama dalam hidup di Firdos? Dan tidak ada di Firdos, katakan di situ ada WC, dan lain-lain. Dan hidup daripada Adam dan Hawa sempurna. Setelah ini suatu pengetahuan yang surgawi. Kita akan lanjutkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi, siapa yang memelihara setelah dengan kekuatan siapa? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi, Allah memelihara kita bukan dengan kekuatan kita. Samson itu salah besar. Waktu dia melihat kekuatannya luar biasa, dia merasa dia yang hebat. Banyak orang Kristen seperti itu, apalagi pendeta-pendeta. Kalau sudah merasa hebat, dia tentukan semua. Dia mau apa, dia tentukan semua. Setelah dikatakan di sini, dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita harus sadar betul bahwa kita bisa melayani, kita berdiri, kita bisa duduk di sini dan melayani Tuhan. Itu karena pemeliharaan kekuatan Allah. Bukan karena kekuatan kita. Di dalam dosa, kekuatan kita adalah melawan Tuhan, terus kemudian tidak taat pada Tuhan itu kekuatan kita. ayat yang ke-6. Bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan, jadi orang Kristen tidak steril dari ujian, cobaan, penderitaan, dan kesulitan-kesulitan tantangan hidup. Alkitab mengatakan, ya mengajar, kamu akan betul-betul jadi orang Kristen tidak ada penderitaan, tidak ada cobaan, sesuai itu sesat. Melawan firman Tuhan. Jadi orang Kristen tubuhmu gak akan sakit. Itu melawan firman Tuhan. Karena jelas dalam firman dikatakan, sekalipun semua hal dan berbagai-bagai pencobaan datang dalam hidupmu. Jadi jelas, di situ termasuk kesulitan-kesulitan, penderitaan, dan juga dosa-dosa orang di sekeliling kita yang membuat kita sulit sekali. Baik dalam pekerjaan, dalam keseharian kita. Dan kita harus memikul salib bersama-sama dengan orang-orang percaya. Perhatikan, yang tujuh, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada tiga hal, puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Puji-pujian artinya waktu kita berjalan, melakukan semua apa yang kita taati dalam Kristus, kita mengikut dia, sesudah puji-pujian akan ada di seling kita. Bukan jiri kita yang dipuji, tapi karena Tuhan yang memakai kita. Puji-pujian. Dan kemudian dikatakan di situ akan ada kemuliaan, ada nilai-nilai yang kita tanamkan, kemuliaan Allah. Dan yang terakhir adalah kehormatan pada hari Kristus. Dan kita akan diangkat, kita akan dihormati dan ditempatkan oleh Tuhan sebagai anak-anak yang akan memerintah bersama dengan dia di akhir zaman. Dan itu adalah keindahan, keistimewaan kita sebagai orang yang percaya. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihnya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi ujian pencobaan semua itu seturut dengan apa yang diterima oleh Kristus dan akan dicetak dan dibuat, dijadikan menjadi patron kita waktu kita menderita. Dan patron kita adalah Kristus. Dan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ayat 12 yang terakhir kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh roh kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita injil kepada kamu yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malekat-malekat. Saudara menyampaikan berita injil yang oleh roh kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita injil kepada kamu yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malekat-malekat. Jadi malekat-malekat itu sampai hari ini dan sampai akhir zaman apa yang ingin diketahui oleh malekat sampai hari ini sudah tahu Injil Yesus Kristus jadi malekat-malekat pun ingin tahu waktu Yesus lahir malekat memberitakan malekat pun ingin tahu sebagai seorang seperti wartawan yang ingin tahu juga yang memberitakan dia juga ingin tahu karena bukan kuasa malekat yang bisa membuat Yesus lahir di dunia ini malekat ingin tahu kuasa Allah itu luar biasa dan memuji-muji dan para gembala itu melihat di surga dan waktu Yesus mati malekat juga sama, ada di sana, betul ya dan waktu murid-murid ngabarkan Injil siapa yang menyertai mereka malekat-malekat surga dan mungkin seorang gak sadar ini ada malekat cuma seorang gak lihat karena saya memberitakan Injil jadi setiap pemberitaan Injil malekat selalu menyertai penyertaan malekat ada untuk melayani kita melayani Injil, melayani Kristus saudara-saudara bisa datang ke sini dengan selamat dan semuanya dan luar biasa itu roh kudus yang bekerja dengan luar biasa dan malekat melihat itu karya yang luar biasa dan bukan hanya waktu Yesus hadir di dunia ini waktu gereja memulai pelayanan dan penjangkau jiwa-jiwa dari seluruh zaman dan segala bangsa dan bahasa itu malekat terpukau sekali malekat kagum sekali dan inilah rahasianya yang dikatakan di dalam firman Tuhan dan siapa yang tuliskan? Rasul Paulus saya tanya ya saya masih ingat Rasul Paulus dan Rasul Petrus yang disertai malekat waktu pengaparan Injil sudah pernah melihat malekat? pernah waktu Natal loh mana Pak? anak saya jadi malekat kan sayapnya putih kecil mengilu juga jadi malekat pikir seperti anak-anak malekat tidak seperti anak-anak malekat itu orang dewasa ada yang bersayap ada yang tidak bersayap lupa kok tahu ya firman Tuhan bukan saya melihat malekat bukan saya belum pernah ketemu malekat tapi kalau hal-hal kemuliaan pernah tapi malekat ketemu belum seperti Abraham ketemu dua malekat belum pernah kenapa? memang apa gunanya ketemu saya juga? iya kan malekat ketemu saya apa gunanya? nggak ada sesuatu yang difirmankan yang baru dari Alkitab cuma dia terus memelihara dengan cara Allah dan roh kudus itu waktu kita memberitakan firman Tuhan penyertaan para malekat itu juga sama dan kita bersyukur sudah kita lihat makalah atau slide kita belajar slide dari firman Tuhan ada satu janji janji dari Injil apa janji itu adalah kenikmatan hidup bersama Kristus jadi satu perkataan pertama pertanyaan dari Hedeberg Ketikisem atau Westminster what if the chief end of man of human yaitu to glorifying him atau to glorifying God in his presence presentnya siapa? Christ presence jadi karena Kristus yang jadi tubuh manusia dan semuanya dan hadirat dialah yang kita lihat kita rasakan dan semua kitab tertulis seperti itu dan kita akan mendapatkan kenikmatan dan janji yang luar biasa dari sini kita lihat yang slide kedua sesudah perhatikan jadi kalau saya dijanjikan oleh Tuhan sesuatu kekuatan yang luar biasa kepada saya terus saya berjalan bersama dengan Tuhan saya tanya waktu saya berjalan dengan Tuhan saya bisa jatuh dalam dosa terus saya tanya dosa saya itu bisa menghapus kekuatan janji Tuhan yang kekal atau tidak saya tanya ya jadi saya kan lagi bersama dengan Tuhan menikmat terus kemudian saya tergoda jatuh dalam dosa waktu saya jatuh dalam dosa dosa saya itu apa bisa menghapus membatalkan janji kekal Tuhan memelihara saya setelah jawaban di Alkitab saya akan baca semua ayat yang saya kasih disini tidak ada satupun yang membatalkan janji Tuhan malah dosamulah yang diampuni Tuhan bukan membatalkan janji Tuhan dosamu tidak bisa membatalkan dia tapi Tuhan memberikan kamu pengampunan mengubahkan hatimu dan itu janji Tuhan jadi waktu saya berdosa saya mengatakan oh segala kebaikan Tuhan berikan pada saya dan waktu saya jatuh dalam dosa pun surat tahu supaya imanmu dimurnikan oleh Tuhan jadi dosa saya membawa saya kepada apa mengagumi Tuhan akan pengampunannya dan tidak pernah membatalkan janji Tuhan banyak orang salah mikir kalau saya berdosa wah karena dosa saya mungkin ada ukuran dosa sebesar seribu ton atau seribu dosa saya baru janji Tuhan itu akan dibatalkan kalau dosa saya seratus masih belum agama-agama ngitung seperti itu saya harus bisa mengukur dosa saya oh kalau saya membunuh berjudi semua dosa yang ada dalam dosa manusia tak lakuin semua wah saya gak bisa diampuni jawabannya adalah bukan seperti itu tidak ada dosa yang sebesar apapun yang tidak bisa diampuni Tuhan tetapi tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak dikuduskan Tuhan pengampunan dan kekudusan ada dua sisi yang terus ada dalam hidup kita jadi kalau saya berdosa sekarang ya saya berdosa dosa saya kemudian tidak bisa membatalkan apa yang Tuhan janjikan pada saya kenapa karena yang janji Tuhan bukan kita semua berasal dari Tuhan kok tahu saya janji Tuhan itu tidak mengubahkan malah dia mengubahkan saya janji Tuhan apa kalau kamu berdosa aku ampuni dan aku ubahkan dan kamu akan aku sertai dan berjalan bersama dengan aku itu janji Tuhan jadi setiap kali kita jatuh dalam dosa kejatuhan saya dalam dosa membawa saya kekaguman pada Tuhan kenapa begitu setianya engkau Tuhan karena kesetiaan adalah kesetiaan yang kekal jadi jangan seperti Paulus katakan pada jemaah di Roma jadi berdosa lain besar supaya kasih semakin luar biasa hatimu penuh dengan kejahatan artinya kita tidak boleh berpikir oh kalau begitu supaya saya bisa mengerti Tuhan mari berdosa yang lebih besar lagi supaya kasih Tuhan lebih besar lagi saya lihat itu orang gila jadi motivasinya merusak diri tidak bisa seperti itu dan kita diberi alarm oleh Tuhan jadi ini yang kita tahu kondisi jaminan ketetapan kelanggengan keselamatan bukan bergantung kepada kuasa pekerjaan kita tapi bergantung pada kuasa roh kudus bukan pada kelemahan kelemahan kita berapa kali Daud berdoa dalam dosanya siapakah aku ini Tuhan kok tetap kamu terima dosaku seperti kok tetap kamu terima dan itulah hati orang yang percaya bukan tadi ya wah supaya saya bisa menikmati Tuhan dosa saya tak besarkan lagi supaya luar biasa Tuhan tidak ada seperti itu tetapi dia semakin sadar kenapa Tuhan saya berdoa seperti ini kok kamu terus terima saya kamu jamin saya dan itulah arti anugrah yang tidak layak diterima kalau layak diterima bukan anugrah itu upah jadi kita ke gereja susah melayani tak bayar sekian saya beri perseban sekian nanti Tuhan kok saya tidak dapat apa-apa Tuhan susah bukan anugrah susah sedang berdagang dengan Tuhan kan gereja ngajar gitu kan kasih 10% kamu dikasih Tuhan 100% kasih 100% kamu dikasih 1000% kasih sepeda dikasih sepeda motor kasih sepeda motor kasih mobil kasih mobil kasih rumah dikasih Jaguar Ferrari gitu kan dan itu diajarkan di gereja-gereja tertentu seperti itu jadi bergenik dengan Tuhan kayak mancing gitu okupin ikan besar mancingnya ikannya harus besar gitu kan kalau ikan kecil dapatnya ya bekatul gitu kan yang di sungai-sungai kecil masa ikan besar pancingnya pakai udang kecil ya gak tahu ikannya mau ikan yang besar pancingnya ikan tapi yang besar juga gitu kan sebenarnya bukan seperti itu jadi jelas sekali bahwa jaminan Tuhan tidak bergantung sama sekali pada diri kita kelakuan kita dan semuanya kenapa? karena ini janji Tuhan lupa kenyataan saya berdosa iya kamu berdosa kamu dibak Tuhan untuk menyadari siapakah kamu dan kamu kembali kepada dia dan itulah yang disebut sebagai akulah bapamu kamu adalah anak saya kamu bukan bajingan kamu bukan perampok kamu adalah anak saya jadi waktu saya berdosa Tuhan Yesus memberitahu kita bapak itu adalah alamu jadi artinya waktu saya jatuh dalam dosa saya punya ikatan dengan Kristus bahwa di dalam kasih Kristus itu saya dengan bapak ada ikatan secara bapak dan anak saya anak-anaknya nah karena saya anak-anaknya waktu saya jatuh dalam dosa saya tidak dibuang oleh Tuhan saya tidak dibinasakan oleh dia dan ada semua ayatnya karena bapak begitu baik tidak membinasakan engkau dan kita dihajar oleh Tuhan nah itu artinya jadi kalau kita sudah keterlaluan Tuhan hajar kita dengan motivasi bukan memurkai kita tetapi mengasih kita untuk membawa kita kembali oh Tuhan Yesus menangis luar biasa dan berkali-kali Tuhan Yesus menangis ada dua tangisan yang luar biasa tangisan Yerusalem dan tangisan Golgota dan waktu dia diarak hosana hosana kemudian dia turun semua orang memuji dia engkau raja kami ayo kamu mesias semua dukung dia semua dan dia tahu dan itu adalah pekerjaan Iblis seorang percaya enggak itu pekerjaan Iblis kayaknya dukung kita ini orang-orang luar biasa ini Tuhan Yesus kan orangnya bangga makasih ya pengikut-pengikutku engkau luar biasa mendukung saya kalau bukan Bapak yang dukung dia sejuta orang pun itu setan semua dukung kamu kenapa menjerumuskan kamu sejuta setan itu luar biasa kerjanya waktu Yesus mengenapi pekerjaan salib dia kerakkan semua dia kuasai semua manusia dari pemerintahan sampai kepada pengadilan yang ada di dalam agama dicengkram dengan kuasa yang luar biasa sampai hati murid-murid dicengkram oleh dia dan Yesus sendirian dan waktu dia berjalan semua orang memuji dia murid-muridnya bangga sekali raja kami ingat ya perdana menteri tadi saya saya menteri perhubungan ini menteri perempuan jadi murid-muridnya itu pikirannya gak genah semua waktu mau jadi raja bangga luar biasa kenapa mau duduk kita semua muridnya itu kan pasti 12 menteri begitu kan jadi 12 menteri dan waktu Tuhan Yesus menyatakan diri apa yang dia lakukan dan dia kemudian turun dari keledai itu dua keledai kenapa dia turun dan kemudian dia menangis luar biasa dan dia memandang Yerusalem saya tanya kenapa dan dia mengatakan aku seperti indu ayam bapak yang baik menantikan anak-anaknya untuk datang kepada dia tetapi anak-anaknya tidak mengenal dia sesuatu pikir ini terjadi hanya pada zaman Tuhan Yesus datang pertama kali dan ini akan terjadi Yaudu Yesus datang kedua kali dan semua gereja membuang Kristus kenapa karena jalan jalan salib via dolorosa jalan kebangkitan tidak pernah iblis mau jadi hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah memberitakan ini semua itu semua dicengkram oleh kuasa kegelapan dan mimbar Tuhan sudah hampir berapa puluh persen dikuasa oleh orang-orang seperti ini dan semua televisi yang ada dicengkram oleh kuasa kegelapan dan tidak ada yang memberitakan tentang via dolorosa dan kemenangan kebangkitan dan Yesus menangisi jamannya sama dengan waktu terakhir kita akan juga melihat kematian begitu mengerikan seperti Nuh melihat dengan matanya dan semua keluarganya manusia dibinasakan oleh Tuhan sebelum saya keluar dari satu gereja yang baru sana saya keluar saya mendapat visi dari Tuhan dan saya ceritakan itu di saya lupa di hotel di hotel atau di tempat di satu hotel di tempat kayak karuki apa gitu nah dua kali saya ceritakan dan saya tahu betul kapan saya harus melepaskan dan kapan saya harus ambil dan saya beritahukan betapa ngerinya kondisi gereja Tuhan dan begitu banyak ceritan-ceritan dan meminta tolong itu seperti zamanmu dan saya tidak bisa tolong apa-apa karena itu kematian di dalam dirimu sendiri dan kemudian saya dengar ceritan dari keluarga saya anak saya istri saya dan semua keluarga saya dan saya cuma mengatakan satu kalimat jika kamu percaya Kristus kamu pasti bareng saya di kapal ini dan selesai dan sekarang kita ada di ruangan ini sebenarnya cerita-cerita seperti ini tidak perlu diceritakan sebenarnya seperti Paulus katakan aku sebenarnya tidak mau ceritakan aku diangkat Tuhan ke langit ketiga tetapi karena ada yang harus diberitakan Injil Kristus surah kita dijamin oleh Tuhan kita diberitakan oleh Tuhan sebelum semua kejadian apa yang terjadi surah-surah diberitakan oleh Tuhan dan Tuhan tahu betul apa masa depan kita kita mau taat tidak bersama dengan dia dengan segarai suku peneritaan pencobaan yang begitu luar biasa dan saya tahu betul bahwa saya masuk di dalam perjalanan hidup yang sangat sulit sangat sulit sekali tetapi saya percaya sehabis hujan ada pelan dan saya takut pada Tuhan walaupun pada poin yang kedua saya terus menguji diri saya sendiri saya ini betul gak bersama dengan Tuhan di dalam jalur Tuhan menguji semua intupeksi diri semua terus saya sudah mengerti Paulus pun pernah merasakan hidup dalam perjuangan yang luar biasa dia kepingin sesuatu yang betul-betul baik tetapi karena dosa-dosa orang di sekelilingnya dia terpaksa melakukan yang tidak sesuai dengan hati Tuhan jadi kadang-kadang terlalu sabar itu berdosa juga terlalu cepat kita juga berdosa tapi di dalam kelemahan-kelemahan seperti kita seperti itu kuasa Tuhan itu sempurna dan pada waktunya Tuhan berikan kita kita tidak bangga diri dan tidak jatuh hati kita rendah diri kita tidak tinggi hati dan kita tidak kemudian menghina diri kenapa? karena Tuhan yang hadir dalam hidup kita dan pengujian inilah yang Tuhan berikan kepada setiap diri kita masing-masing jadi kita punya level-level masing-masing jadi kita harus belajar betul-betul kondisi yang ada apapun berdoa pada Tuhan tiap hari tiap saat meminta kepada Tuhan Tuhan janjimu itu setia pimpin kami dalam segala kelemahan kami Tuhan bangkitkan semua dengan kuasa yang sempurna dan betul berjalan-berjalan dan semua dibukakan oleh Tuhan saya kemarin berbicara dengan beberapa orang saya kaget kaget kenapa diberitakan seperti ini Bapak tahu enggak itu di depan Bapak orang yang baik sekali di luar itu kamu itu benar ngomong iya di luar itu ngomong dengan saya jelek-jelekin Bapak luar biasa puji Tuhan kenapa Tuhan juga sama betul kan nah soalnya bukan karena kelemahan orang bukan kelemahan diri kita bukan tapi karena penyertaan Tuhan yang keluar dari hati kita apa yang kita harus katakan oh kalau orang itu bisa berubah kenapa enggak kan gitu kalau bisa baik wah luar biasa biar Tuhan yang akan atur kalau perlu suatu hari kita bisa pelayanan bersama lagi oh puji Tuhan suatu hari kita enggak tahu Paulus pernah ngalami itu Lukas pernah ngalami itu Pernabas juga sama Johannes Marcus juga sama Petrus juga sama pernah berdebat dan bermasalah dengan Petrus Paulus dengan Petrus tetapi semua diselesaikan dengan apa dengan hati yang cintakan Tuhan Tuhan di tengah-tengah kita kekuatannya menjamin kita sehingga hubungan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan tulus dengan kudus itu sudah itu tidak tercemari dengan kelemahan-kelemahan manusia loh Bapak gak sakit hati kenapa sakit hati dalam hati saya adalah kasih Kristus saya gak nyimpen apa-apa saya bersuka cita sekali kenapa karena saya tahu hari ini manusia berdosa itu seperti itu ya puji Tuhan kenapa ya itulah manusia berdosa semakin tahu manusia berdosa seperti itu oke kita lanjutkan selanjutnya yang menjamin kita bukan ada di dalam diri kita nah saya perhatikan ada tingkatan rohani yang kita belajar begini yang menjamin kita outside ourself ya di luar diri kita kekuatan nah waktu kita tahu oh ya Tuhan jamin kita Tuhan kasih kekuatannya pada kita terus kita bisa melayani kita bisa melakukan bahkan bisa melakukan mucijat dengan kekuatan yang tadi itu yang dari Tuhan nah kita pakai ini kan kita pakai wah saya dapatkan kemuliaan diri kenapa wah kamu pendeta yang bisa melakukan mucijat kamu pendeta yang bisa berkodal luar biasa betul kan dan saya ambil kemuliaan itu milik siapa ini di luar diri saya betul kan yang kasih kekuatan kan Allah dan saya pakai kekuatan Allah untuk apa secara tahu untuk memulihkan diri saya dan itu loh yang diminta oleh Iblis kepada Yesus ujian yang di hantamkan Iblis kepada Tuhan Yesus semua itu karena itu jika engkau anak Allah kekuatanmu itu luar biasa pakai kekuatanmu itu kan kamu manusia surgawi alam menjadi manusia nah pakai kekuatanmu itu kita kasih semua itu ayo kerajaan seluruh kan kamu akan jadi raja seluruh muka buku oke kita kasih semua betul kan jadilah raja kamu aku gak jadi raja aku setan kok kamu jadi raja gak apa-apa nah kalau setan ngomong kita jadi raja kita senang setannya jadi anak buah kita buah bloknya kita disitu waktu kamu dijadikan raja oleh setan dan kamu mau kamu bukan raja kamu itu budak dia dan waktu Tuhan Yesus diangkat oleh setan seperti itu setelah Tuhan Yesus mengatakan apa dia tahu bagaimana menyangkali diri bagaimana memikul salingnya bagi ikuti kehendak Bapaknya dan dia katakan semua satu persatu dan dia patahkan semua panah-panah maut ujian itu yang beracun dan dia balas semua dengan kata-kata dia dari firman Tuhan dia tidak pernah boleh memakai kehendak itu tanpa doa dan segendak Bapaknya jadi kalau dia karena diperintah orang wah kamu luar biasa iya langsung dia jatuh dan Yesus adalah Adam yang sempurna dan di dalam diri Kristus yang sempurna inilah dijaminkan pada kita saudara 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 oh tua anak saya si Jessica kemarin antri di rumah sakit sudah selesai 2 hari sampai sore saudara puji Tuhan sekarang dia sudah kuat sudah bisa saya tanya asuransi itu yang jamin dirimu atau orang lain saya asuransi saya bayar bayar berapa? 82 ribu itu berapa ya kalau tidak naik kelas saya tidak dapat obatnya itu kan supaya dapat obat itu dari kelas 3 harus naik kelas 1 saya naik kelas 1 jadi mulai sejak silom itu saya naikin kelas asuransinya yang 35 jadi 80-an bayar 80 4 orang itu lumayan 80 kali 4 320 sebulan bahan bukan ringan itu kenapa? ya daripada dibanding obat yang ratusan juta nanti ya masih ringan bayar ini kan? saya tanya waktu saya bayar cuma 80 ribu satu orang atau seratus ribu satu orang terus saya keluarin uang hampir 1 miliar yang nanggung siapa? uang saya atau uang orang lain? assurance it is not inside your power but outside your power jadi asuransi semua yang dibuat oleh manusia menunjukkan bagaimana kemuran Tuhan itu ada cermin Tuhan di sana cuman masalahnya adalah kok untungnya diambil siapa? kalau negara kan untuk rakyat nah waktu satu orang yang tidak mampu membiayai dan dia hanya membayar sedikit terus semua bebannya ditanggung oleh tanda petik semua bangsa Indonesia jadi ringan itu namanya asuransi ya di luar diri kita nah apalagi ini adalah asuransi surgawi asuransi surgawi jadi yang menjamin kita siapa bisa asuransi kita kemudian dibatalkan oh ya gak bisa karena dipetraikan dengan darah Yesus dan kuasa roh kudus yang menyertai kita dan memelihara kita dan ini semua adalah Allah ini adalah Tuhan Allah kita semua bayangkan Bapak itu yang merencanakan anak yang kemudian melakukan menggenapi dan seluruh daripada dosa dosa kita diangkut oleh dia dan roh kudus yang menyertai kita kurang apa kita kok masih ada orang mengatakan keselamatan itu bisa hilang karena tidak mengerti Alkitab tidak mengerti kedalaman janji-janji Tuhan jadi otomatis dikatakan oleh Martin Luther dan juga semua para reformator dan para tokoh reform sudah mengatakan orang yang tidak mengenal akan anugerah dalam keselamatan adalah orang yang paling bodoh luar biasa di dalam hidupnya artinya dia secara betul-betul tahu tidak pernah menghargai karya Kristus jadi ini masalah adalah jasa Kristus atau jasa kekuatan Kristus kekuatan kamu kalau kita percaya Yesus melamatan kita bukan cuma satu waktu satu saat satu cuman sepenggal hanya satu stage tertentu bukan itu seluruh hidup kita satu kesatuan semua Yesus menyelamatkan bukan cuman supaya kamu berada keluar dari dosa selesai sudah kamu jalan sendiri bukan dikatakan disini dipelihara kemudian dan dijamin dan bukan hanya itu disertai dipelihara dijamin disertai dan banyak ayat-ayat yang menjamin ini coba kita lihat ayat yang menjamin ini slide yang kelima kita lihat satu fitrus tadi ya pasal satu ayat yang ketiga dan ayat lima terbujilah alam Bapak Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan dan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa tidak dapat cemar yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu perhatikan semua yang diberikan Tuhan kepada kita itu dijamin semua status semua akan sempurna diberikan kepada kita dan yang kelima yaitu kamu yang diperlihatan dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman jadi janjinya apa? akhir zaman bukan cuman akhir hidupmu bukan sampai akhir zaman sampai Yesus datang itu dijamin nah kita lihat yang selanjutnya di dalam Roma 11 ayat 5 Roma 11 ayat 5 itu semua nanti sudah pelajari ya di rumah banyak ayat yang saya kasihkan itu supaya sudah bisa belajar ayat kelima dan saya bacakan di bawahnya demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia maka bukan lagi karena perbuatan sebab jika tidak demikian maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang kejarnya tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya dan orang-orang yang lain teker hatinya demikian dituliskan ya firman Tuhan seperti ada tertulis alam membuat mereka titurnya memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai pada sampai kepada hari sekarang ini dan Daud berkata biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat dan buatlah punggung mereka terus-terus membungkuk gak bisa melihat Tuhan siapa ini bangsa Israel dan siapa yang diberi Tuhan bisa melihat itu adalah orang-orang pilihan di dalam Kristus nah kita lihat di dalam Yohanes posel 17 Yohanes posel 17 demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke dua sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup demikian pula yang memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya hidup apa saya tanya kalau kita terima hidup kekal bisa gak hidup kekal kita itu gak kekal jadi waktu kita dimeter roh kudus hidup kekal gak jadi hidup kekal kita itu kapan waktu keterima terima Kristus kamu sudah dilepaskan dari dosa dari maut dan kamu diberi hidup yang kekal nah itu kebangkitan hidup kekal ini tidak bisa dipatahkan oleh siapapun Roma pasal 8 naik 33 sampai 39 surah baca semua tidak ada yang bisa mematahkan kasih Tuhan pada kita ya terus kita lihat ayat yang ke 11 ya demikian bunyi firman dan aku tidak ada lagi dalam dunia tetapi mereka masih ada dalam dunia dan aku datang padamu ya Bapak yang kudus pelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita betul kan namamu yang memelihara jadi nama Bapak yang diberikan pada Kristus ayat ke 15 dan aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia dan dikatakan disini kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia dan aku mengutuskan diriku pada mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran dan ayat yang 24 ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama aku mereka yang telah engkau berikan kepada aku agar mereka memandang kemuliaanmu yang telah engkau berikan kepada aku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan ya Bapak yang adil memang dunia tidak mengenal engkau tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepada aku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka ya jadi ini adalah satu kekuatan yang tidak akan dilepaskan karena Bapak terus dipelihara ya ayat 12 perhatikan surat ya kita naik ayat 12 selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu jadi siapa yang memelihara Bapak dan Kristus sendiri yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku aku telah menjaga mereka ya dan tidak ada seorang pun dari mereka yang apa surat surat ini siapa yang ngomong Tuhan Yesus jadi tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa jadi binasa gak binasa siapa yang tentukan Allah sendiri Bapak sendiri jadi orang yang dibinasa kenapa ya Tuhan tentukan dia binasa kok bisa gak dibinasakan Tuhan tentukan dan semua itu Tuhan tentukan dan di dalam doa Tuhan Yesus yang terakhir dia tahu bahwa semua yang diberikan Bapak orang percaya kepada yang diberikan Bapak kepadanya tidak akan dibinasakan kita lihat Yohana 10 Yohana 10 Yohana 10 ayat yang ke sebentar saya cari ayat yang 10 pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan akulah yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi doma-dombanya dan dikatakan disitu sesuatu cerita tentang gembala upahan dan bagaimana mereka membiarkan nah ayat 15 sama seperti Bapak mengenal aku aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi doma-dombaku jadi yang menjadi jaminan kita itu siapa kalau kita asuransi uang kita jadi jaminan tapi di surga yang jadi jaminan siapa nyawaku bagi doma-dombaku jadi yang jamin kita siapa Yesus nyawanya Yesus yang jamin kita dan dikatakan disini bukan hanya doma-domba yang ada tapi di luar kandang itu ada doma-domba yang harus kutuntun juga dan mereka mendengarkan suaraku dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala Yohanes 15 Yohanes 15 nah berarti kan ayat yang ketiga dari keempat tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku akibatnya apa akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya barang siapa di dalam aku dan aku dalam dia ia berbuah pasti berbuah dan buahnya itu banyak sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa betul kan? jadi kalau tidak berbuat apa-apa tidak bisa berbuat apa-apa dikatakan disini ayat yang ke delapan ya dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku surah kebinasaan dan hidup tidak berbuah itu menjadi satu tanda akhir zaman jika kamu tidak berbuah kamu dibinasakan apa artinya berbuah? jika kamu diampuni Tuhan kamu tidak mengampuni kamu tidak berbuah kamu dibinasakan dan semua paralel jadi apa artinya sesudah ada satu yang ditanyakan kepada saya Pak Bapak mengajar hal yang rada aneh jangan mendoakan orang yang tidak diterima Tuhan yang tidak bisa diampuni dan dikasih Tuhan iya orang seperti Isabel Fir'aun dosa akan didoakan untuk bertobat dan itu ditulis dalam hal kita sesudah banyak orang mengatakan Pak itu kan harusnya kan manusia kan bisa bertobat iya tetapi kenapa tetapi? karena Allah sudah memberitahukan dan kamu tidak akan bisa membuka hati Fir'aun aku tutup hati Fir'aun dan itu kata-kata Tuhan orang sejenis Fir'aun sejenis Yudas sejenis orang-orang seperti Isabel dan juga orang-orang ada di dalam perjalanan misi para rasul yang jahat-jahat seperti itu yang menggunakan seluruh anugerah itu untuk dirinya dan merusakkan itu pada dirinya itu semua orang akan dihempaskan Tuhan dan Tuhan tidak boleh bergaul dengan orang itu dan Paulus katakan jangan sekalas yang kau bergaul dengan orang seperti ini karena orientasi dia bukan untuk memuliakan Tuhan untuk dirinya sendiri semua sudah disuruh keluar dari lingkungan seperti itu jangan kamu bergaul dengan dia Alexander tukang tembaga itu yang sudah jadi bajingan luar biasa biarlah dia digocok oleh setan iblis yang akan berurusan dengan dia jadi artinya sudah tidak boleh ada lagi di tengah-tengah kita ini adalah sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita jadi Tuhan memberikan bukan hanya jaminan tetapi kekuatan kita menjalannya dan sampai akhir dan itulah Tuhan katakan demikian kita kembali yang terakhir coba kita lihat yang pertama janji Tuhan di dalam penyataan dan juga untuk menjamin seluruh hidup kita dalam keselamatan yang pertama Allah tidak pernah berubah sampai kapanpun yang kedua Allah itu tidak pernah menyesal yang seperti memberikan sesuatu karena dosa kamu kemudian dia gak bisa nanti kamu sekarang takut kembali itu tidak ada dalam kamus Tuhan Tuhan menyesal dan kemudian nama kita yang sudah ditulis dihapus oleh Tuhan diganti nama orang lain itu gak ada karena sudah kekal ditulis oleh dia dan sudah ditapkan sempurna yang ketiga Allah memberikan Kristus kepada kita dan kita diberikan diri kita diberikan Allah kepada Kristus apa bedanya Pak? Allah memberikan Kristus kepada kita dan kemudian tubuh kita yang sudah disucikan diberikan kepada Kristus dan dipersembahkan untuk Allah jadi artinya begini hanya melalui Kristus segala tingkah laku kita pujian kita penyeban kita dan seluruh kebaikan kita bisa diterima Tuhan hanya melalui Kristus jadi Kristus dipersembahkan pada saya dan saya dipersembahkan pada Kristus dan Kristus selain membawa itu untuk kemuliaan Bapaknya di surga dan yang kelima kenapa itu menjadi kekuatan bagi kita yang kelima adalah Allah bersumpah pada dirinya sendiri menjamin kita tidak mungkin Allah bersumpah demi malekat malekat dibawa dia demi Musa bukan dan Allah bersumpah demi dirinya akulah alamu dan kamu umatku aku bersumpah demi diriku dan diri Allah yang keenam kesempurnaan itu digenapi oleh Kristus yang ketujuh dan semua dikerjakan oleh kuasa pekerjaan Ruh Kudus dan yang ke delapan seumur hidup kita kita akan merasakan mencari kebahagiaan yang sejati bukan dunia ini dan terus Tuhan akan alihkan kita kepada surga dan masa depan kita bukan disini masa depan kita di surga panggilan kita di surga ya oke mari kita berdoa bapak kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kepada kami satu kekuatan untuk memegang apa yang sudah percayakan pada kami yang sudah Tuhan ikatkan pada kami dan kami akan menikmati seperti anak yang berada di tangan bapaknya yang menari-nari dengan suka cita karena dia percaya dia tidak pernah akan terjatuh dan dia menikmati walaupun orang melihat itu satu kengerian tetapi dia menikmati satu atraksi itu karena bapak dengan segala kekuatannya memelihara kami di dalam kami berjalan memasuki lembah kekelaman ataupun kami memasuki di dalam tempat yang sangat indah padang belantara dan semua tersedia bagi kami Tuhan terus ingatkan kami bahwa Tuhan lah yang menyediakan segala-galanya Tuhan lah yang memberikan yang memelihara dan kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan atas seluruh hidup kami bahkan yang tidak terpikirkan oleh kami dimana kami berada dan seluruh hidup kami talenta kami apapun yang Tuhan percaya kepada kami biarlah semua akan dibakar demi kemuliaan namamu Tuhan bawalah hati kami Tuhan untuk mengenal engkau engkau tinggalkan surga dan semua keindahannya dan engkau mau mengambil tempat yang paling buruk yang terkutuk terlaknat dan tempat dimana murkat Tuhan itu dinyatakan dan di setelah kengerian yang luar biasa yaitu bukit Joljota dan disanalah Tuhan engkau membereskan seluruh dosa-dosa kami dan di dalam kubur itulah engkau memenangkan kekuatan daripada maut itu engkau sudah mengalahkannya dan engkau berkata akulah kebangkitan dan diselah Tuhan kami percaya dan sampai kapanpun kami akan bersama dengan engkau di dalam segala kondisi baik kami waktu masih bisa melihat dunia ini ataupun kami sudah menutup mata kami dan bertemu dengan engkau segala kemuliaan akan menyertai kami dan jaminan Tuhan tidak pernah dihapuskan dan engkau tidak pernah melupakan kami terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami amin saya serahkan pada terima kasih terima kasih terima kasih